We gotta learn to get back, get back But is it worth the price of us all? You know you're out of you, hope, you hope Oh my journey, out to now, the face of Get out, get out I'll think about the price of us all Halo semuanya, kembali lagi di channel Lasadikulhak Dan kita kembali lagi di series Timnas Indonesia Di kompetisi Euro 2024 Oke, jadi Waduh, udah cukup lama ya Saya tidak melanjutkan series ini Entah udah setengah bulan kayaknya udah Waduh, udah lama banget Dan Kita udah masuk di quarter final disini Lawan kita tim yang sangat kuat Timnas Italia Dimana, ya ini kelas dunia ini pak ya Ini kelas dunia karena udah beberapa kali Italia menjadi juara dunia juga Dan Ini berat banget sih Sebelum kita masuk ke pertandingannya Kita bakal lihat dulu ya Jadi Agak sedikit merefresh dulu otak kita Soalnya ada pastinya Udah Banyak juga yang lupa ya Ini sebenernya Perjalanan kita kayak gimana nih Di Euro 2024 Oke, jadi disini Kalau kita lihat ya di grup A Ini yang memang yang lolos itu kan Austria ya Juara grup Tapi Itali juga disini Bagus banget 7 poin Walaupun saya agak terkejut juga Kenapa di posisi 2 Itali Biasanya kan harusnya di posisi 1 Dan Yang paling mengejutkan juga Portugal ini Posisi 4 cuy Gak pernah menang Kalah terus 3 kali Nah, sementara di grup B itu Dipimpin oleh Indonesia Walaupun poin kita sama dengan Denmark Tapi Kita berada di posisi pertama Dan Inggris ya Eh, poin kita sama dengan Sama Inggris nih Denmark posisi ketiga Kemudian untuk grup C Juara 1-2 nya itu Perancis, Spanyol Dan Belanda di posisi ketiga Tapi ini Bener-bener Grup C ini bener-bener neraka sih Lihat Spanyol Perancis Belanda Ukraina Dan semuanya Sama poinnya 4 semua coy Cuman memang Perancis Ya Lebih unggul ini ya Apa namanya Dia ada 4 gol gitu Belanda juga 4 gol Dan Grup D Juaranya itu Jerman Posisi kedua Belgia Rusia Wales Posisi terakhir Kemudian Itu dia ya Nah Disini Yang masuk di Quarter Final itu Inggris sama Austria Tapi udah menang Inggris Yang artinya Juara grup Sebelah ini Di grup A itu udah di kalahkan Sama Inggris ya Jadi Out untuk Austria Dan Perancis udah ngalahin Belgia Dan kita ini belum Yang bakal segera dimulai Ini Indonesia Itali Dan juga Jerman Spanyol Nah Ini selain Indonesia Itali Jerman Spanyol juga Menarik ini Soalnya dirilah Kalian tau sendiri lah Jerman kalau ketemu Spanyol Di beberapa Tahun Apa ya Kalau kita melihat ke belakang Dari 2008 2010 Kemudian juga Di tahun-tahun 2014 sih Kalau gak salah Gak ketemu ya Jerman Spanyolnya gak ketemu sih Jerman juara dunia Di 2014 Tapi memang Kalau kita lihat Di 2008 10 12 Itu kompetisi besar semua Ada Euro Piala dunia Kemudian juga Euro lagi 2012 itu Spanyol menang terus Cuy Atas Jerman Ya selalu tipis-tipis Gitu menangnya ya Dan bikin sakit hati Bikin sakit hati Pian se-Jerman gitu Dan Kalau kita lihat Disini sih Saya penasaran disini Siapa yang menang nanti ya Apakah Jerman Atau mungkin bakal Spanyol lagi Nah untuk top scorer sendiri Dipegang oleh Dimas Derajat ya Jadi 4 gol 3 match Dan Harrison posisi kedua Top asisnya Ada Dolberg dan Denmark Kemudian Rieke Kampuaya juga Ada 2 Tapi 2 doang sih asisnya Ada Muller juga 2 asis gitu Jadi kita bakal lihat lagi Di pertandingan ini Apakah memang Bisa kita kalahkan Italia Geris sekali Lawan di tali pak Oke kita masuk lagi Ke formasinya dulu Sebelum kita Kick off Ya jadi buat temen-temen Yang baru datang Yang baru Nonton Ini tiba-tiba Loh kok Indonesia main di Euro bang Ngaco kamu bang Kenapa Indonesia main di Euro Harusnya main di AFF aja Harusnya main di AFC Cup aja ASEAN Cup gitu Kenapa mesti di Euro Gak masuk akal Ya memang ini Series eksperimen bro Jadi saya pengen nyoba-nyoba aja Gimana misalnya Kalau misalnya Indonesia Main di Kompetisi Euro ya kan Gak ada yang salah kan Dengan eksperimen Namanya juga percobaan Gitu ya Jadi jangan terlalu baper ya Jangan terlalu baper Ngata-ngatain Kalau wah ini Gak masuk akal ini Iya Eksperimen bro Eksperimen ya Jadi disini saya Cuma mau nyoba doang Dan kalau kita lihat Untuk Formasinya Saya bakal pakai Formasi 433 ya 433 ini kali ini Disini Karena terbukti Kita Cukup oke Pas lawan Inggris Kalau gak salah Itu Kita menang Nah ini dia Untuk Formas Farudin Farudino Marcellino masuk ya Duit sama Regi Kampoaya Disini Kemudian Untuk Sisi kanan Udah salih ramdanya Udah bener Nanti Bapakudu Baru si Ini Apa itu namanya Si Kirapan Jaya Kemudian Asnawi Di Ragebe Terbang Kita ganti dulu Si Rizky Rido Nanti aja Egi Saya ganti Raffi dulu ya Disini Kayak gini aja Sadil Gak usah saya bawa Kemudian Untuk Mungkin Bapak kedua aja Oke kali ya Si Ini Si Sandi Wals Kayak gini aja Untuk Starting Levelnya Fir Sandika Gak usah dulu Dewangka aja Ada bisa Leftback Dewangka Serena Bimanyu Oke Di bangku Cadangan Untuk posisi Gelana Cuman Egi doang Nih Ready Tapi Kebanyakan Back Gak Sikita Gak usah Bawa Rizky Rido Kalo kayak gitu Saya naikin aja Si Serena Bimanyu Yoks Let's go Dan untuk kita Ali ya Pake Squad Andalan Ya Pak Ini Suka Utama Ada Immobile Kemudian Ada Insinya Verati Locatelli Spina Zola Donarumah Keepernya Tentunya Dan Kita Langsung aja Gas Let's Go Wuh Aduh Gila 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 Oke Mark Lock Nah ini kalo kita kalah disini yaudah berarti seriesnya berakhir kesini ya Mudah-mudahan gak sih? Mudah-mudahan kita lolos sampai final Dan juara juga semoga Ini dia top scorer sementara Dimas Derajat Yang kalo kalian liat Atau kalian nonton di episode-episode sebelumnya Memang Dimas Derajat ini mainnya Oke banget Dan Harus aku ya Dia lebih baik dibanding Spasso Dibanding Siapa? Yudo Yang biasa kita tempatkan di Striker ya Untuk Di game ini Setidaknya di series ini Dimas Derajat jauh lebih baik dari mereka Karena udah beberapa kali series kita mainkan Seperti series Timnas Indonesia yang pas main di AFF Suzuki Cup Ada juga di AFC Asian Cup itu Menurut saya sih Dimas yang paling oke dibanding Penyerang-penyerang yang kita bawa selama ini Ini dia Wajah-wajah pemain Indonesia Ada Marcelino Ferdinand juga tentu saja Mark Lock Prata Marhan Kemudian Elkan Bagget Dan Pemain-pemain Italia coy Waduh Ngeri banget dah Ngeri pak Ngeri Jangan sampai kayak gini Jangan sampai Wah Aku bantai Jangan tolong Ini tim terkuat sejauh ini yang kita lawan Memang kita udah lawan Inggris Tapi Menurut saya sih Secara kualitas Itali di atas Inggris ya Walaupun Inggris juga Salah satu tim raksasa juga di Euro Tapi kalau Lihat kualitas sih Harusnya itali masih lebih di atas Ini dia Formasi yang digunakan oleh Shinza yang 433 433 holding Dan untuk Italia sendiri Kita lihat Wah Wah Banyak juga yang gari lepas ya Ini dia Di bangku cadangannya ada Andrea Bellotti Jorginho Bonucci Gianniolo Pellegrini Rafael 433 juga mereka sih Ini yang perlu diwaspadainnya Ini yang perlu diwaspadainnya Si insinya Immobile Aduh ngeri Oke kita mulai Kiko bau pertama Antara Indonesia Versus Itali Euro 2024 2024 Kuartar final Let's go Berardi Di Lorenzo Locatelli Mobile Oh Berbahaya Amatrianto Nice Asnawi Mangkualam Ewa Asnawi Adi bang Asnawi Waduh siapa itu Yah Yah Sorry Bencang banget larinya Wuss Spinozola Anjir Wih Waduh Marklock Astaga Eits Tidak dong Oke 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 Slow 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 Indonesia Slow slow Tolong Lebih hati-hati lagi Alkan baget Kambuaya Maklock Nah Marcellino Imas Masnawi Angkat Ada Aduh Marcellino Tadi mencoba Menyundur bola Namun Donaruma Masih Bisa Langsung Ini ya Dengan sigap Oke Marcellino Nice Wittan Angkat Agak susah sih Kalo main bola-bola udara Kita Dan ini Kita mesti Aduh dulu Insinya Kencang banget Abang Oke Astaga Kita harus buru-buru nyetak gol juga ini Soalnya stamina kan Kalo terlalu lama Udah menit-menit ke 60-70 sih Sulitan banget Indonesia pasti Waduh Wah kolong loh Aduh Gagal tadi siapa Elkan ya Mencoba untuk Memblok tendangan Dari siapa Barela Damn Nicolo Barela Satu gol Untuk Italia Oke Asnalli Mangkualam Tadil Ramdhani Tadil Ada dua pemain tadi Yang mencoba Astaga Tuhan Kenapa kayak gitu Empannya tolong Grogi banget Gunggu Astaga Mobil ya Aduh Spinasola Aduh Speednya pak Wow Wow Nadeo Wajib lagi 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 lah Nice save Nadeo Kayak berasa kayak udah di ujung jari tadi Waduh Hmm Rengsek bener Gol kedua Derecipta untuk Italia Abis lah Sudah Imo Bile Kosong pak ini nomor punggung 2 Sudah mulai berantakan Indonesia Oke Marklok Masnalli Marklok lagi Marcellino Ricky Kambuaya Eh Lama sekali tadi Kambuaya Ini di sisi kiri sih Rusak sih Di Apa namanya Yang Asnalli jaga itu Tidak 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 Bagus sekali Kambuaya Ayo kemanwitan Dem Bisa pak Masuk Ah Marcellino Ferdinand Tidak Aduh Tendangannya Masih melenceng Perati Finasel Oh oke Offside Offside Ayo Marcellino Let's go Dimas Derajat Kambuaya Dimas Dimas Derajat Dimas Derajat Coba Oh Oh Berati Perangan balik dari Italia 1 menit di time Apakah berakhir babak pertama Tanpa gol balasan dari Indonesia Kayak Berardi Habis ini Itu dia babak pertama Sayang sekali Belum ada gol balasan In this match Waduh Tolong Posisi 60% Mereka kita Cuma punya 2 shot Oke pertama Jarang banget tadi Arhan nyentuh bola ya Kebanyakan serangan Itali dari Ini sih Astaga Naga Dari Sisinya Ini Asnawi Oh They've lost the ball Let's go Nah Ah Aduh Rumpannya kok Astaga Tuhan Barela Di mobilnya Aduh 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 Bener Bener Abis kita Sudah Habis Helken banget saya ganti dulu ya Sama Amat Randy Walsh juga Masuk 3-0 Cuy Terus banget Tenangannya Wuuu Wah Dikit lagi bisa ditepis itu Sama Nadeo Cuman sayangnya Tangannya Agak ke bawah Marcellino Marklock Jordi Amat Prata Marhan Titan Eits Was it Karte kuning Locatelli diganti Oke Marcellino Marklock Kan buaya Ah Anjir Anjir Kebaca Wih Main oppo anda mas Main oppo ini Tuhan Kesalahan tadi Aduh Astaga Itu Kacau Bagus banget sih Main hitali Dan kita lagi buruk banget performanya Indonesia nih Ada banyak sekali tadi Salah Passing ya Serius nih 4-0 Kayaknya kekalahan terbesar deh Di series ini Tuh Ampun Ampun Tidak Amat Tidak Amat lima kosong full set delet aja rifanya bang delet hapus hapus yow Itan Marcelino Egy Molona Fikri Mark Lopp Marcelino Dimas Derajat Dimas Derajat no Dona Rumah Oke mobilnya diganti sepertinya yaudah lay tali keluarin intinya aja karena udah menang 5-0 juga oke oke amat good seleno Egy Molona Fikri Egy masih Egy Molona Fikri kasih ke aduh ih pulos dong ya Perati juga diganti keluarin aja semua keepernya keepernya juga ganti aja sekalian hehehe ayo Nadeo eh Gim oh Sadr 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 aduh what masih gak masuk peluang terbaik sejauh ini tuh Zaniolo Zaniolo heits oke 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 Egy Molona Fikri let's go let's go Mark Lopp ah salah oke Dimas Egy ayo Egy no no masih tidak masuk coy hehehe astaga gila sih dona rumah yah gugur lagi berarti series ini kelar sampai disini ya tapi mengingat perjuangan kita dari fase group sampai quarter final ini bener-bener sudah luar biasa banget untuk Dimas ya bisa juara satu di fase group aja itu udah keajaiban sebenernya ini euro loh 5-0 berarti memang total kompetisi yang belum kita menangkan ini sejauh ini sejauh ini AFC ASEAN Cup belum juga sih udah dua kali kita bikin series ASEAN Cup tapi gagal terus ini kan kalau euro series pertama yang kita buat kalau AFF Suzuki Cup udah juara sih jadi kalau kalian mau nonton silahkan nonton aja cek aja di playlist itu tim nasi Indonesia career mode nonton dari episode pertama nah ini dia untuk kita lihat 11 shot 53% position Indonesia sendiri cuma punya 5 shot dan kalau kita lihat ada 4 save dari keeper Radeo ya sementara untuk donor rumah ini ada 3 save jadi dari total 3 on target semua di save semua sama donor rumah kalau main of the match nya ada barela 9,0 2 goal Ciro juga bagus banget sih 2 assist 1 goal ya oke kita advance aja oh belum keluar nih Jerman Spanyol ya ya kita udah out dari kompetisi ini gak bisa dilihat nih oh ini dia nih yang menang ya Jerman menang wah di game Jerman menang nih 2-0 atas Spanyol dan di semifinal Inggris ketemu Perancis Italia ketemu Jerman ini gak bisa di next lagi untuk lihat siapa ya oh udah gak bisa ya gak bisa cuy gak bisa di ini gak bisa kita lihat ending turnamennya siapa yang juara ini aduh sayang sekali penasaran siapa yang juara lah kok jadi quarter final lagi gak gak ini karena gak kesave tadi ya tapi yaudah karena memang udah kalah juga jadi ya segini aja dulu untuk series ini untuk video kali ini jadi terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menonton jangan lupa di like video ini dan di share juga untuk teman-teman yang baru bergabung silahkan di subscribe dulu channel next kita bakal bikin series timnas Indonesia main di piala dunia ya kita bakal coba Indonesia main di piala dunia kayak gimana oke ditunggu aja jadi thank you banget untuk semuanya sekali lagi dan sampai jumpa di live streaming maupun video-video berikutnya bye-bye wherever love goes there is also misery it's no mystery and you and I we got history